Intro Halo Sobat kabar, balik lagi bareng gue Nuy Di Bantanesia Nah, kali ini gue pengen langsung tau kalian Makanan apa aja gitu Cemilan apa aja yang emang murah Dan berbahan dasar dari aci Pada pengen tau gak? Disini gue punya 5 macem 5 jenis makanan yang terbuat dari aci Apa aja itu? Nah, disini yang pertama gue punya cilung You know cilung Pasti Sobat kabar udah gak asing kan Sama makanan cilung ini Ya, makanan kecil Waktu gue SD banget Tapi sekarang gue nemu lagi Jadi cilung ini emang terbuat dari aci Dan ada telurnya Terus digulung Tapi dalamnya itu ditaburin Bumbu-bumbu Ya, bumbu-bumbu Keju Terus Apa sih? Barbecue gitu Dan lain-lain Untuk rasanya ya Gimana sih aci? Campur Bumbu-bumbu asin Manis Enak pastinya Dan yang kedua Gue punya Cimol Ini Cimol Aci Gak gemoy sih Tapi pokoknya ini juga berbahan dasar aci Yang biasa dijual di mana-mana Di pinggir kampus Di pinggir sekolahan Dan yang ketiga Gue punya cilung Ya, cilung Acit loh Yang di mana makanan ini Sekarang emang lagi naik daun Di mana-mana ada berserakan Emang enak sih gitu Selain murah juga penyangin Apalagi kalau pakai sawo Sambel Udah rasanya gurih Ada pedes manis Itu kan pasti yang Wah, gimana ya gitu Anak-anak jaman sekarang kan Hobi makan-makan Cimilan-cimilan yang kayak gini Genda nasi micin Benar Oke, yang keempat Gue disini punya Cilok Ya, aci dicolok Tapi gue gak punya colokannya Pasti gak asing kan ya Makanan kayak gini-gini mah Dimana-mana juga ada Nanti gue coba Yang terakhir Gue punya cireng Cirengnya bentuk hati So sweet banget gak sih Ini cireng ayam guys Isi ayam Oke, langsung aja kali ya Mulai dari cireng ini Gue cobain Gimana rasanya Dan Ini hatinya gue robek tuh ya Robek Bismillah Enak sih Apalagi kalo makannya masih anget Masih panas-panas Masih anget Jadi cireng ini Makan udah lama banget ya gak sih Sampai sekarang masih Masih Dicari Masih Masih laku di pasaran Dan emang rasanya enak Kalo buat gabut-gabut-gabut makan Sobat kabar juga pasti doyan Dan selanjutnya gue punya cilok Aki di colok Nah gue cobain ya Ini sih biasanya isinya itu Baso Tapi gak tau deh ini Gak ada isinya kayaknya Gak ada guys Ini gue belinya Di depan kampus Harganya gue pengen satu 500an Garam rasanya itu Ya sama aja Kayak Rasa cilok pada umumnya Ada salas Kacang Kicap Dan Tau gak sih Bumbu Kayak garam Warna putih itu Enak gak? Enak kan Dan gue masih punya Tiga makanan lagi Yang bener banget Dari Aci Cilung Kita coba ya Rasanya legend banget Gak sih? Lo boleh kayak Sobat kabar Cari cilung ini Biasanya itu di Sekolah-sekolah SD Karena Anak SD itu masih Banyak yang suka-suka makan Kayak gini Kalo kita-kita kan Udah yang Nyong-nyong-nyong di cafe Gitu Terus gue punya Aci lor Aci telur Burih banget Perpaduan Aci dan telurnya Enak Apalagi gue lapar Dan yang terakhir Gue punya Cimol Tapi ini Gak ada bungunya Original banget Cimol itu Kalo digoreng Pasti meledak Jadi Hanya orang-orang Tertentu yang bisa Bikin resep Cimol Kalo digoreng Itu gak meledak Rasanya tetep sih Sama Kayak Cimol paduk Mungunya Rasa asin Apalagi kalo ditambahin Bungu penyidak Pasti enak Nah Mungkin Cukup Sekian Review dari gue Tentang makanan Yang berbahan Dasar Aci Untuk info selengkapnya Lebih menarik Dan lebih seru Tetap stay tune Di Banten Desia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!